Kita kembali duduk mendengarkan pembahasan-pembahasan di dalam agama kita Dan di malam hari ini kita masih lanjutan dari pembahasan yang berkaitan dengan masalah Babul Haid, bab yang berkaitan dengan masalah Haid Kemudian jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Setelah kita mengetahui secara singkat Berkaitan dengan pembahasan Haid Bahwasannya seorang wanita itu tertimpah darah tidak akan lepas dari empat keadaan Sebagaimana kita telah sebutkan pada pertemuan sebelumnya Artinya ada kalanya si wanita itu memiliki kebiasaan Haid Yang kedua ada wanita yang tidak memiliki kebiasaan Haid Maka kalau tidak bisa maka tentunya berpatokan dengan jenis darah yang menimpah dia Dan ini telah kita sebutkan juga berkaitan dengan masalah perbedaan antara darah istihadah dengan darah Haid Dan juga telah kita sebutkan berkaitan dengan masalah Wanita yang mempunyai atau memiliki kebiasaan dan bisa membedakan darah Maka yang diutamakan adalah kebiasaan Ketika terjadi masalah di dalam kehidupan dia Artinya ketika si wanita itu di masa-masa kebiasaan dia Haid Waktu-waktu biasanya dia Haid Itu jenis darahnya berwarna merah Tetapi ketika selesai kebiasaan masa Haidnya Nyamun dengan darah berwarna hitam Persis dengan darah Haid Maka yang diutamakan adalah berpatokan kepada kebiasaan Kemudian yang keempat adalah wanita yang dianggap wanita bingung Intinya wanita yang tidak tahu, tidak punya kebiasaan, tidak bisa membedakan darah Inilah wanita yang baru pertama kali Haid Atau seorang wanita yang terputus Haidnya sampai dia lupa Nah ini Wallahu ta'ala alam disawab Dan juga telah kita terangkan berkaitan dengan wanita-wanita yang mengalami istihadah Artinya istihadah itu bagi wanita Itu dianggap seperti wanita yang suci Ini butuh diperhatikan Jadi dia sama dengan istihadah itu Adalah wanita yang suci Artinya setiap waktu sholat, dia sholat Dia boleh berpuasa dan lainnya Karena dia dianggap masuk dalam Wanita yang suci Hanya saja para ulama mengingatkan Tak kalah dia ingin sholat Maka dia bersihkan tempat keluarnya darah Kemudian dia memakai sesuatu yang bisa menjaga Supaya darah itu tidak Berceceran di saat dia sholat Ini yang telah kita Dapatkan dari keterangan para ulama Rahimahullahu ta'ala Kemudian kita akan masuk sedikit Membahas berkaitan dengan masalah nifas Berkaitan dengan masalah nifas Kenapa kita bahas Karena dia adalah merupakan rangkaian dari Hate Hanya disaja jamaah yang dimuliakan Dan dirahmati walaia Allah subhanahu wa ta'ala Terkadang banyak wanita-wanita yang keliru Di dalam hal berkaitan dengan masalah nifas Maka jamaah yang dimuliakan dan dirahmati walaia Allah subhanahu wa ta'ala Yang paling pertama tentunya kita Betul ketahui nifas itu adalah Secara bahas adalah Al-wiladah melahirkan Ada pun secara istilah adalah Darah yang keluar Kata para ulama Darah yang keluar Setelah melahirkan Ini menurut ijma' para ulama Jadi darah yang keluar Setelah Melahirkan Itulah Menurut ijma' kesepakatan para ulama Walaupun Ada keterangan definisi yang disebutkan oleh Sheikh Ibn Uthaymin Rahimahullahu ta'ala Dia mengatakan bahwasannya Yang namanya nifas Adalah Darah yang keluar dari Seorang wanita Baik Setelah Setelah Atau bersamaan Atau sebelum Sebelum Melahirkan Apakah itu sehari Atau dua hari Itulah nifas Nah ini perhatikan disini Jamah yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Biasanya muncul pertanyaan Saya sudah tidak boleh sholat Sudah ada tetesan-tetesan darah Sehari atau dua hari Sebelum Melahirkan Maka jawabannya tentunya adalah Tetesan-tetesan darah itu Jika disertai dengan rasa sakit Sudah ada perasaan sakit Kemudian keluar tetesan-tetesan darah Walaupun sedikit Maka itu sudah terhitung Sebagai darah nifas Berarti Tidak boleh dia Sholat Karena itu sudah terhitung Nifas Ini Wallahu ta'ala An-an-bis-sol Jadi ingat Darah yang keluar Setelah melahirkan Atau bersamaan Dengan melahirkan Atau sebelum melahirkan Tapi sudah disertai dengan Adanya rasa sakit Maka itu Diterangkan oleh para ulama Setelahnya itu adalah Darah haid Adalah darah Darah nifas Bukan darah haid Tapi hukumnya sama ya sebenarnya Nifas itu Ketika disebutkan nifas Sama hukumnya dengan Heid Tidak boleh sholat Tidak boleh puasa Dengan lainnya Nah ini jamaah yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian pembahasan selanjutnya Yang disebutkan oleh para ulama Berkaitan dengan ini Adalah Yang banyak Biasanya wanita juga Keliru disini Berapa lama Waktu Atau masa haid Tentunya dua disini Paling sedikit Dan paling banyaknya Dia berapa Lama Ini butuh diketahui Berapa lama Seorang wanita itu Mengalami haid Yang kedua Berapa Kadar paling sedikitnya Itu Waktu Nifas Berapa lama Waktunya Nah ini Butuh dipahami Jadi Paling sedikitnya Kata para ulama Rahimahullahu ta'ala Mereka mengatakan Bahwasanya Paling sedikitnya Adalah Sejenak Wah ini singkat sekali Kata para ulama Adalah Sejenak Walaupun Setetes Oh bisa seperti itu Bisa saja Apalagi sekarang Alat Ilmu kedokteran itu Semakin canggih Dengan adanya Ilmu sesar Ini Kalau dia Di sesar Kemudian Tidak ada Darah Sama sekali Keluar Gimana Nah ini Ini yang butuh Diperhatikan Oh ini Tidak Saya kan belum Empat puluh hari Nah ini Keliruhnya disini Nah ini Jadi paling sedikitnya Kata para ulama Adalah Sejenak Walaupun Setetes Inilah Keterangan seperti ini Dikuatkan oleh Syekhul Islam Bungu Taimiyah Imam Bungu Hazm Dan Imam Bungu Muntil Para ulama Sebutkan seperti itu Jadi Tidak ada Batasan Paling sedikitnya Bisa Sejenak Ternyata Dia hanya Keluar setetes Nah itu Sudah berarti Dia Nifas Terus Paling lamanya Kata para ulama Diterangkan Dalam Kitab-kitab para ulama Bahwasannya maksimal Seorang wanita itu Mengalami nifas Hanya Sampai Empat puluh hari Ini Paling lamanya Paling Lamanya Dia Nifas Hanya Empat puluh hari Artinya Ketika Tidak pernah Berhenti Darah Keluar Terus Darah Sudah Masuk Hari empat puluh Satu Masih keluar Dan Seterusnya Maka Itu bukan Lagi Darah Kalau sudah Lewat Dari empat puluh Hari Tidak Darah Nifas Bukan lagi Dianggap Sebagai Nifas Ketika Lewat Dari empat puluh Hari Jadi ingat ya Batasan maksimal itu Hanya empat puluh Tidak ada empat puluh Satu Ini Paling Maksimalnya Kanadanya Hadid Nabi Sallallahu Dari Ummu Salam Riwayat Di Mabudawad Tirmid Dan Yang lainnya Disahikan oleh Shalal Bani Rahim Allah Tanah Kanal Fukara'u Tajilis Ala ahdi Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Arba'ina Yauman Jadi Ummu Salam Menceritakan Bahwasannya Wanita Wanita Di zaman Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Mereka Itu Meninggalkan Sholat Ketika Dia nifas Palilama Empat puluh Hari Palilamanya Empat puluh Hari Nah Ini Hati-hati Disini Akhwati Bidin Biasanya Wanita Yang mengalami Nifas Sampai Empat puluh Hari Ternyata Empat puluh Satu Masih Keluar Darah Maka Butuh Diperhatikan Kondisi Dan Keadaan Darah Tersebut Bisa Saja Nyambun Dengan Haitnya Jadi Empat puluh Hari Nifas Ternyata Bertepatan Dengan Kebisaan Dia Hait Berarti Nyambun Lagi Tujuh Hari Atau Nam Hari Hait Ternyata Hari Ketujuh Hari Ketujuh Ternyata Masih Keluar Darah Nah Ini bisa Dilihat Kemungkinan Istihadah Kalau bukan Istihadah Bisa saja Darah Rusak Nah Begitu Caranya Maka Jemaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sini Ada Pelajaran Penting Yang Perlu Diperhatikan Yaitu Berkaitan Dengan Wanita Yang Nifas Jadi Si Wanita Ini Nifas Tapi Nifasnya Terputus Putus Nah Ini Masalahnya Disini Si Wanita Ini Mengalami Nifas Jadi Satu Pekan Dia Keluar Darah Pas Setelah Itu Tidak Ada Tidak Ada Sama Sekali Kering Tempat Keluar Darah Dada Bercak Bercak Darah Ini Satu Pekan Ini Kemudian Berjalan Setelah Itu Satu Pekan Kemudian Ini Sekedar Contoh Satu Pekan Kemudian Ternyata Keluar Lagi Darah Berarti Pekan Pertama Keluar Darah Masuk Pekan Kedua Tidak Ada Masuk Pekan Ketiga Keluar Lagi Darah Ternyata Keluar Darah Terus Sampai 40 Lewat Dari 40 Masih Keluar Nah Ini Disini Masalah Lagi Disini Titip Permasalahnya Dua Pertama Adalah Yang Diterangkan 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 oleh Para Ulama Berkaitan Dengan Masalah Ini Ketika Seorang Wanita Mengalami Nifas Dia Nifas Selama Satu Pekan Keluar Darah Pekan Berikutnya Tidak Ada Maka Maka Pada Pada Saat Itu Dia Letakkan Taruh Tisu Di tempat Keluarnya Darah Ternyata Tanda-tanda Maka Di Saat Itu Dia Dianggap Suci Dianggap Suci Jadi Keluar Darah Satu Pekan Kemudian Dia Tidak Ada Satu Pekan Maka Satu Pekan Ini Dianggap Wanita Yang Yang Suci Kemudian Masuk Pekan Ketiga Keluar Lagi Darah Apakah Pekan Ketiga Ini Masih Terhitung Darah Nifas Padahal Sebelumnya Sudah Berhenti Maka Para Ulama Menerangkan Itu Tetap Dianggap Sebagai Darah Nifas Kenapa Karena Dia Masih Dantara Satu Sampai Empat Puluh Maka Dia Tetap Terhitung Sebagai Darah Nifas Walaupun Sempat Diselingi Dengan Suci Ternyata Jalan Satu Pekan Kemudian Satu Pekan Tambah Satu Pekan Tambah Satu Pekan Satu Pekan Berarti hanya Baru 28 Ternyata Satu Pekan Selanjutnya Keluar Lagi Berhenti Lagi Selama Satu Pekan Ini Di Di Tanggal 29 Baru Keluar Darah Nah Ini Repotnya Kalau Tidak Diperhatikan Artinya Ketika Seorang wanita Dia Lihat Dirinya Dalam Kondisi Tidak Maka Itu Dianggap Suci Berarti Dia Harus Sholat Nah Biasanya Kekeliruan Sebagian Wanita Mereka Menganggap Bahwasanya Dia Harus 40 hari Tidak Boleh Tidak Walaupun Sempat Terputus Darah Yang Keluar Ini Kan Belum 40 hari Padahal Tidak Boleh Begitu Kapan Darahnya Terputus Dan Dia Tidak Ada Cacat Sama Sekali Tidak Ada Bercak Darah Setelah Itu Bersih Semuanya Berarti Dia Suci Kemudian Setelah Itu Ternyata Selanjutnya Dia Keluar Lagi Darah Berarti Nifas Lagi Kenapa Masih Antara 1 Sampai 40 Yang Repot Ketika Itu Dia Suci Kemudian Keluar Lagi Darah Melewati 40 Hari Nah Ini Maka Ini Jamaah Yang dimuliakan Dan dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Berkaitan Dengan Masalah Nifas Ini Maka Ini Yang Perlu Kita Perhatikan Ini Yang Perhatikan Perhatikan Berkaitan Dengan Masalah Nifas Ataupun Haid Itu pun Kalau Berkaitan Dengan Masalah Nifas Sama Dengan Sama Dengan Nifas Dan Haid Ini Wallahu Ta'ala Alham Biss Sawab Jadi Itu Ketentuannya Diperhatikan Jadi Keluar Darah Berhenti Satu Pekan Berarti Ini Suci Keluar Lagi Darah Berarti Dia Dianggap Haid Kenapa Masih Antara Satu Dengan 40 Kecuali Kalau Sudah Lewat 40 Ini Lain Masalah Bisa Dia Haid Bisa Nyambung Atau Bisa Nyambung Haid Atau Bisa Nyambung Istihad Dan Repot Itu Nifas Selesai Nifas Nifas Haid Ternyata Dia Haid Setelah Itu Nyambung Lagi Dengan Darah Keluar Lagi Darah Hampir Satu Bulan Terus Keluar Darah Nah Ini Masalah Si Wanita Masalah Si Wanita Dia Harus Melihat Kondisi Dan Keadaan Kenapa Bisa Begini Kenapa Bisa Begitu Ini Yang penting Diperhatikan Karena Ini Banyak Masalah Disini Berkaitan Dengan Masalah Nifas Dan Haid Ini Wallahu Ta'ala Alham Bissau Saya Kira Itu Mungkin Yang Perlu Kita Garis Bawahi Disini Insya Allah Kemudian Masalah Selanjutnya Diterangkan Oleh Para Ulama Berkaitan Dengan Masalah Keguguran Apakah Orang Yang Keguguran Itu Dianggap Mengalami Hate Atau Tidak Nah Ini Biasanya Ada Wanita Yang Keguguran Maka Perhatikan Disini Jawaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Para Ulama Menerangkan Seperti Syekh Ibn Usain Rahim Allah Ta'ala Beliau Menerangkan Ini Rincian Terbaik Dari Syekh Ibn Usain Hal Yang Berkaitan Dengan Masalah Keguguran Maka Beliau Mengatakan Jika Masa Kehamilan Itu Empat Bulan Kebawah Jadi Masa Kehamilan Apa namanya Masa Kehamilan Itu Sudah Empat Bulan Tapi Kurang Belum Pas Empat Bulan Ke Atas Masih Kurang Empat Bulan Yang Kedua Dia Keguguran Setelah Kehamilannya Itu Umur Empat Bulan Ke Atas Dia Sudah Keguguran Umur Kehamilannya Sudah Enam Bulan Lebih Empat Bulan Lebih Bukan Enam Bulannya Empat Bulan Sekatas Itu Masalah Kehamilan Kemudian Gugur Atau Keguguran Maka Ketika Empat Bulannya Kapan Dia Keguguran Di Bawah Empat Bulan Maka Darah Yang Keluar Itu Dianggap Darah Rusak Bukan Nifas Berarti Dia Boleh Salat Boleh Puasa Seperti Orang Suci Ada Kalau Sudah Lewat Dari Empat Bulan Maka Darah Yang Keluar Itu Adalah Darah Nifas Maka Dia Mengambil Hukum Hukum Yang Berkaitan Dengan Masalah Wanita Yang Mengalami Nifas Itu Ketentuannya Dari Syekh Ibn Usaimin Rahimah Allah Jadi Ingat Keguguran Ini Jika Kurang Dari Empat Bulan Darah Dianggap Darah Rusak Sedangkan Sudah Empat Bulan Ke Atas Maka Itulah Disebutkan Sebagai Darah Nifas Ini Wallahu Ta'ala Alham Bissab Ini secara singkat Yang Sempat Kita Uraikan Atau Tuliskan Dari Keterangan Keterangan Para Ulama Dalam Masalah Ini Wallahu Ta'ala Alham Bissab Saya Kira Ini Secara Singkat Berkaitan Dengan Masalah Nifas Sebelum Kita Berpindah Ke Pembahasan Mungkin Ada Yang Kurang Jelas Ada Yang Danyakan Pali Atau Berkaitan Dengan Masalah Ini Sebelum Kita Pindah Ke Pembahasan Yang Lain Karena Ini Selesai Berkaitan Dengan Masalah Kitab Tohara Kita akan Memasuki Bab Yang Kedua Dari Kitab Ini Adalah Kitab Solah Adalah Kitab Solah Ya Mudah Tidak Ada Masalah Artinya Bisa Dipahami Insya Allah Seputar Masalah Dipaskan Biasanya Kekiliruan Disini Sebagian Wanita Apalagi Yang Tidak Belajar Maka Dianggap Bahasanya Ketika Dia Sudah Melahirkan Maka Masa Nifasan Itu Harus 40 Hari Itu Bukan Keharusan Artinya Itu Batasan Maksimalnya Paling Lamanya Ada Paling Sedikitnya Tidak Tidak Ada Batasan Tidak Ada Batasan Waktu Tertentu Sehingga Kata para Ulama Walaupun Sejenak Ya Bisa Sejenak Keluar Setelah Tidak Ada Berarti Dia Suci Ini Jamaah Yang Dimulihakan Dan Terahumati Wala Subhanahu Wata'ala Ya Ini Mungkin Yang Perlu Kita Ingatkan Insya Allah Wata'ala Ya Selesai Ya Ini Berkaitan Masalah Kitab Tuhar Kita Pindah Ke Pembahasan Sekarang Adalah Tentang Kitab Solah Nah Setelah Kenapa Baru Dibahas Solat Yang Sebelumnya Kita Kenapa Membahas Ini Membahas Ini Membahas Ini Kenapa Bukan Langsung Solat Misalnya Bisa Saja Kita Ingin Menguraikan Berkaitan Dengan Solat Berkaitan Dengan Yang Lainnya Hanya Saja Letak Permasalahan Yang Terjadi Begini Kita Solat Tanpa Toharah Kan Masalah Solatnya Orang Solat Tanpa Bersuci Nah Ini Tentunya Tentunya Akan Menjadikan Solatnya Batal Sehingga Butuh Butuh Dibahas Berkaitan Dengan Masalah Toharo Jadi Para Ulama itu Memulai Kitab-kitab Fiki Mereka Dengan Bersuci Apakah dengan Menggunakan Air Atau dengan Menggunakan Sesuatu yang Di atas Permukaan Nah Wallahu Ta'ala Alhamdulillah Kemudian Kita Masuk Disini Solat Ini Tanpa Toharah Ibaratnya Solat Kalau Orang Solat Tanpa Toharah Maka Walaupun Solatnya Ratusan Kali Bahkan Ribuan Kali Maka Itu Tidak Akan Syah Walaupun Dia Lupa Tidak Bisa Sehingga Dibahas Dulu Adalah Tentang Bagaimana Tata Cara Bersuci Jadi Jangan Dikeserampangkan Jangan Denganggap Itu kan Perkara Biasa Kenapa Bukan Yang lain Dibahas Ini Kita Tiap Hari Solat Tiap Hari Ibadah Sehingga Orang Yang Misalnya Dia Junub Di malam Hari Kemudian Bangun Langsung Ambil Air Wuduh Solat Subuh Apakah Solat Subuh Syah Tidak Batal Karena Dia Belum Mandi Wajib Karena Dia Belum Bersuci Nah Ini Ini Jamaah Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kita Bahas Secara Singkat Berkaitan Dengan Kitabus Solat Disini Artinya Kitabus Solat Yang Dibahas Disini Dulu Adalah Tentang Syurutus Solat Syarat Daripada Syarat Syarat Solat Itu Dulu Ada Beberapa Syarat Diantara Syarat Solat Yang Tentunya Yang Pertama Kata Para Ulama Al-Islam Wal-Akal Wal-Tamiz Berakal Islam Yang Pertama Kemudian Orang Yang Berakal Kemudian Setelah Itu Tamiz Sudah Bisa Membedakan Mana Yang Baik Mana Yang Jelek Nah Ini Kemudian Yang Keempat Tentunya Adalah At-Taharah Bersuci Wudu Mandi Junub Sehingga Itu Yang Kita Uraikan Ini Kemudian Setelah Itu Disebutkan Wamin Syurut Duhul Wakti Maksudnya Waktu Ini Juga Syarat Dari Solat Solat Kita Adalah Masuknya Waktu Nah Sehingga Hati-hati Disini Jangan Sekedar Faktor Semangat Untuk Ini Tetapi Perhatikan Waktu Dari Waktu Solat Perhatikan Waktu Dari Waktu Solat Dan Kalau Kita Lihat Jamaah Mulai Dari Duhur Secara Singkat Dari Beberapa Hadit Jibril Hadit Jibril Ini Masyur Mengajarkan Dia Datang Kepada Nabi Sallallahu Sallam Mengajarkan Tentang Masuknya Waktu Jadi Waktu Duhur Itu Kapan Dikatakan Masuk Waktu Duhur Ketika Matahari Itu Sudah Tergelincir Sudah Condrong Dia Condrong Sudah Ke Arah Barat Sudah Condrong Ke Arah Barat Itulah Masuk Awal Masuknya Waktu Duhur Kemudian Setelah Itu Akhir Daripada Solat Duhur Tentunya Akan Langsung Bersambun Dengan Waktu Solat Asar Nyambun Dengan Solat Asar Dada Jedahnya Dada Pemisah Habis Waktu Duhur Masuk Waktu Asar Sehingga Ada Namanya Solat Itu Ada Namanya Jama Suri Pernah Mendengar Jama Suri Artinya Jama Suri Itu Seakan Akan Dia Menjamak Seakan Akan Dia Menjamak Padahal Tidak Semua Solat Dia kerjakan Pada Waktunya Jadi Sebelum Habis Waktu Duhur Sebelum Habis Waktu Duhur Dia kerjakan Solat Duhur Setelah Langsung Masuk Waktu Asar Ini Waktu Duhur Habis Maka Tentunya Masuk Waktu Asar Maka Yanja Mas Suri Dia Solat Di Waktu Duhur Tapi Selesai Solat Langsung Masuk Waktu Asar Kemudian Langsung Dia Laksanakan Solat Asar Jadi Kayak Semacam Dia Jamaat Padahal Ini Yang dikenal Oleh Para Ulama Jamaat Suri Padahal Dia Masing-masing Mengerjakan Solat Pada Waktunya Itu Boleh Jadi Artinya Duhur Dia Akhirkan Asar Dia Majukan Mendekati Waktu Waktu Duhur Ini Wallah Itu Namanya Jamaat Suri Nanti Datang Pembahasannya Tentang Tata Cara Safar Dalam Solat Tapi Itu Akan Dibahas Insya Allah Nanti Pada Tempatnya Nah Intinya Disini Yang Berhubat Tiga Adalah Maksudnya Waktu Maksudnya Waktu Dari Waktu Duhur Akan Masuk Waktu Asar Demikian Pula Setelah Masuk Waktu Asar Kemudian Terus Berjalan Habis Waktu Asar Akan Masuk Waktu Maghrib Nah Ini Jadi Habis Waktu Asar Otomatis Akan Masuk Waktu Maghrib Habis Waktu Maghrib Nah Ini Akan Masuk Waktu Isya Dan Begitu Seterusnya Walaupun Sebagian Para Ulama Kalau Waktu Isya Ini Sedikit Agak Longgar Sebagian Ulama Kita Kita Dapatkan Keterangan Mereka Menyebutkan Kalau Waktu Isya Itu Hanya Sampai Sepertiga Malam Terakhir Jadi Sepertiga Malam Terakhir Sebenarnya Bagaimana Cara Menentapkan Sepertiga Malam Terakhir Dihitung Matahari Terbit Dan Terbenam Artinya Terbit Dimaksud Dan Disini Adalah Salah Subuh Kapan Maksudnya Waktu Maghrib Kapan Maksudnya Waktu Subuh Kemudian Dibagi Tiga Itulah Sepertiga Malam Pertama Batasan Daripada Solat Isya Antara Isya Dan Subuh Ini Ada Jedah Ada Jedahnya Itulah Yang Biasanya Digunakan Untuk Solat Dari Solat Malam Disebut Disebutkan Dari Hadid Nabi Sallallahu Dari Barat Dan Berakhir Waktu Duhur Takkala Bayangan Benda Bayangan Bayangan Benda Biasanya Benda Kita Tancapkan Itu Ada Bayangannya Dimana Sebutkan Bayangan Benda Itu Adalah Sama Dengan Bendahnya Sama Dengan Bendahnya Ini Jadi Sama Dengan Bendahnya Berarti Setelah Itu Akan Masuk Waktu Asar Masuk Waktu Asar Nah Walaupun Di Waktu Asar Ini Waktu Waktu Diperhatikan Karena Disitu Ada Waktu Waktu Disunahkan Solat Solat Di Awal Waktu Kemudian Juga Dibolehkan Diundur Tetapi Ingat Waktu Asar Ini Ada Waktu Waktu Makruh Ada Waktu Waktu Makruh Untuk Melakukan Solat Itu Ketika Setelah Solat Asar Sampai Terbenamnya Matahari Itu Jelas Keterangan Keterangan Dari Hadid Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Kemudian Setelah Itu Ketika Waktu Maghrib Itu Begini Sebenarnya Jadi Antara Asar Sampai Maghrib Disitu Ada Waktu Terlarang Untuk Solat Antara Asar Sampai Maghrib Itu Ada Waktu Disitu Terlarang Untuk Solat Nah Ini Kalau Ada Yang Terpaksa Atau Terkara Darurat Maka Itu Sebatas Itu Saja Sehingga Sebagian Ada Orang Solat Asar Itu Dia Sudah Berdosa Ketika Sudah Matahari Memerah Karena Sudah Itu Mendekati Waktu Maghrib Walaupun Kelihatan Masih Terang Ketika Bundara Matahari Itu Sudah Tenggelam Tidak Terlihat Walaupun Kondisi Masih Terang Itu Berarti Sudah Masuk Waktu Maghrib Itu Masuk Waktu Maghrib Ini Wallahu Ta'ala Alhamdulillah Ini Panjang Berkaitan Dengan Masalah Waktu Dari Waktu Solat Jadi Sebutkan Hadit Ini Suma Sallabihil Isya Ila Sulusul Laylil Awal Ini Tadi Suhu Apa Namanya Isya Solat Isya Jangan Diundur Karena Batasan Itu Sampai Sepertiga Malam Ila Sulusul Layl Al Awal Sepertiga Malam Pertama Kalau Sepertiga Malam Terakhir Yang Mungkin Di Sekitar Di Sekitar Kalau mungkin Sepertiga Malam Terakhir Itu Mungkin Sekitar Jam Dua Atau Setengah Tiga Karena Nanti Dia Dibagi Tiga Jadi Bukan Dibagi Tiga Itu Nanti Terbitnya Matahari Bukan Terbitnya Waktu Subuh Dibagi Tiga Jadi Misalnya Terbenam Matahari Anggaplah Jam 6 Kemudian Setelah Setelah Maksudnya Waktu Subuh Adalah Jam 5 Maka Coba Dihitung Disitulah Dibagi Tiga Berarti Misalnya Kita Mulai Hitung Jam 7 8 9 10 11 12 6 12 3 4 5 11 11 Inilah Dibagi Tiga Kalau 11 Dibagi Tiga Tiga Koma Tiga Koma Anggaplah Tiga Koma Lima Jadi Tiga Jam Setengah Itulah Batasan Dari Sepertiga Malam Pertama Sepertiga Malam Kedua Sehingga Itu Istilah Dari Hadid Adalah Sepertiga Malam Pertama Kurang Lebih Jam 11 Sampai Setengah 12 Sekitar Itu Jadi Jangan Sampai Biasanya Perempuan Dia Sengaja Undur Sebentar Sebentar Akhirnya Jam 12 Malam Bakal Lewat Ini Hati Hati Disitu Hati Hati Disini Wallahu Tamsa Kemudian Waktu Subuh Ini Juga Yang Disebutkan Waktu Subuh Yaitu Ketika Waktu Subuh Sebenarnya Itu Ada Dua Ada Namanya Fajar Kadib Ada Namanya Fajar Sadik Artinya Betul Sudah Masuk Waktu Subuh Yang Satunya Kadib Artinya Tanda Tanda Memasuki Waktu Subuh Nah Biasanya Bagaimana Menandakan Itu Ketika Kita Bangun Angga Angga Setengah Setengah Lima Atau Kurang Dari Setengah Lima Kemudian Kita Lihat Dalam Kondisi Cuaca Terang Maka Kita Lihat Kayak Cahaya Naik Tinggi Kayak Memanjang Naik Itu Namanya Fajar Kadib Bukan Waktu Subuh Yang Sebenarnya Nah Ketika Cahaya Putih Yang Naik Ini Dari Arah Timur Setelah Itu Dia Akan Menyebar Kekiri Kekanan Tidak Ada Lagi Naik Tapi Dia Begini Nah Itulah Aslinya Mas Waktu Subuh Ini Wallahu Ta'ala Alam Sawab Sampai Kapan Maksudnya Berakhirnya Waktu Subuh Ini Sampai Terbitnya Matahari Sampai Terbitnya Matahari Itu Batasan Daripada Solat Subuh Waktunya Maka Ini Jamaah Yang dimuliakan Dan dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kenapa Kita Harus Tahu Waktu Ini Kenapa Karena Akan Berkaitan Dengan Solat Kita Ternyata Saya Baru Dapat Satu Rokaat Langsung Masuk Waktu Solat Selanjutnya Maka Pertanyaannya Apakah Saya Masih Dikatakan Mendapatkan Solat Ini Atau Tidak Kalau Tidak Mendapatkan Berarti Batal Tapi Pertanyaannya Apakah Kita Dianggap Terhitung Mendapatkan Rokaat Yang Kita Kerjakan Misalnya Saya Solat Duhur Baru Satu Rokaat Saya Solat Duhur Ternyata Masyarakat Di sekitar Tempat Tempat Kami Sudah Apa Namanya Sudah Masuk Waktu Asar Baru Satu Rokaat Ini Sudah Adan Di sekitar Kita Maka Pertanyaannya Apakah Satu Rokaat Ini Saya Harus Selesaikan Atau Batalkan Artinya Berarti Saya Tidak Dapat Solat Duhur Nah Inilah Disebutkan Dari Hadid Nabi Sallallahu Sallallahu Dalam Riwayat Imam Bukhari Imam Muslim Dari Hadid Abu Hurairah Jadi Begini Saya Solat Duhur Tapi Sudah Hampir Asar Saya Solat Baru Dapat Satu Rokaat Masuk Waktu Asar Atau Saya Solat Asar Baru Satu Roka Rokaat Selesai Masuk Waktu Maghrib Dan Bagi Surusnya Sama Dengan Solat Subuh Saya Terlambat Bangun Baru Satu Rokaat Saya Dapatkan Ternyata Sudah Terbit Matahari Apakah Solat Subuh Ini Saya Dapat Atau Tidak Inilah Dibahasakan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Siapa Yang Dapatkan Satu Rokaat Dari Solat Maka Dia Mendapatkan Solat Itu Nah Ini Biasanya Ada yang Keliru Disini Kalau Tidak Paham Ini Atau Disebut Dengan Gagal Paham Artinya Bagaimana Ini Juga Yang Sebagian Orang Dia Gunakan Begini Saya Mendapatkan Solat Jumat Satu Rokaat Saya Terlambat Solat Jumat Dapatkan Satu Rokaat Maka Saya Mendapatkan Jumat Padahal Satu Rokaat Artinya Dia Ketika Mengatakan Oh Saya Dapatkan Jumat Dengan Sempurna Selesai Berarti Artinya Saya Tidak Perlu Nambah Satu Rokaat Jumat Kan Dua Saya Hanya Dapat Satu Dengan Berdali Dengan Hadit Ini Dia Sudah Dapatkan Jumat Artinya Berarti Tidak Perlu Nambah Satu Nah Ini Sama Dengan Lainnya Saya Solat Duhur Baru Satu Rokaat Mas Waktu Asar Berarti Yang Tiga Itu Gugur Tidak Tetap Dilanjutkan Tambah Satu Setelah Dua Tasyahud Setelah Tasyahud Tambah Yang Ketiga Keempat Kemudian Salam Baru Selesai Itu Namanya Mendapatkan Satu Rokaat Mendapatkan Satu Rokaat Dari Solat Maka Ini Jamaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Penting Sekali Disini Perlu Dipahami Disini Karena Ada Orang Yang Keliru Pada Kita Dapatkan Ketemukan Orang Dapat Satu Rokaat Dari Solat Jumat Mengatakan Tidak Perlu Ditambah Kenapa Solat Jumat Sudah Sempurna Padahal Baru Dapat Satu Rokaat Iya Yang Disebutkan Disitu Dapatkan Pahala Solat Jumat Tapi Solat Tetap Harus Ditambah Lagi Satu Sama Dengan Solat Yang Lainnya Baru Mendapatkan Satu Rokaat Mas Waktu Sudah Tetap Dilanjutkan Sampai Selesai Ini Wallahu Ta'ala Jadi Ini yang Penting Sini Saya kira Itu Wallahu Ta'ala Atau Ada Mungkin Yang Ditanyakan Seputar Ini Ini Akan Kita Bahas Dulu Waktu Solat Syarat Dari Syarat Solat Tadi Kita Sebutkan Lima Islam Berakal Tamiz Bertohara Dan Masuknya Waktu Ini Masih Ada Beberapa Yang Disebutkan Oleh Penulis Insya Allah Karena Ini Berkaitan Dengan Ibadah Yang Kita Laksanakan Sehingga Hal Hal Ini Pun Sangat Penting Untuk Bisa Dipahami Wallahu Tahan Saya Kira Ini Dulu Yang Bisa Kita Sebutkan Insya Allah Wallahu Tahan Saya Kira Ada Pertanyaan Shara Shara Syarat sahnya sholat Maksudnya waktu Nah ini yang biasa masalah sebenarnya Artinya Tidak bolehnya ada penentuan Waktu seumur hidup Karena waktu itu kan ada perubahan Nah sekarang ini dengan Adanya Apa namanya Kecanggihan Alat teknologi sebenarnya Itu sudah bisa Perpekan Itu lebih selamat Itu pun hanya Tidak bisa dijadikan patokan utama Hanya sebagai alat Untuk membantu dia Sebenarnya yang dijadikan alat itu sebenarnya Dia meletakkan sesuatu Dengan ini Inilah dari hadit disebutkan Kalau ingin melihat waktu duhur Maksudnya waktu duhur Ketika Pas matahari di tengah ini Kita lihat bayangannya sedikit Tapi ternyata Matahari bergeser Bayangannya ini semakin panjang Berarti itu matahari sudah condok Itulah waktu duhur Dan berakhirnya Waktu duhur ini Ketika Bendahnya Sama dengan Bayangan bendah Sama dengan bendahnya Ditambah ini sedikit tadi Berarti itu sudah Setelah itu akan masuk Waktu asar Nah itu Nah Waktu asar itu Kapan Masuk setelah Habisnya waktu duhur Waktu asar akan habis Saat matahari sudah Mulai Memerah Dan bundara matahari sudah turun Nah itu dia sebenarnya Ketentuan-ketentuan yang ada Ini Wallahu ta'ala Alam bisawaf Ini yang butuh kita perhatikan ya Jadi Alat yang digunakan untuk Mukur dia Biasanya memang Bahkan ada yang sampai 10 menit Perbedaannya Ini jadi patal Ini akan jadi masalah Kapan belum masuk Waktu dia sholat Akan Sama dengan orang berbuka puasa Oh Waktu buka puasa ini Ternyata Berbeda Matahari Belum terbenam Ini bundarannya Dia karena berpatokan Dengan Jadwal Belum Ini terbenam Maka batal puasanya Walaupun Hampir beberapa menit Nah ini Jamaah yang dimuliakan Dan terahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi hati-hati disitu Hati-hati Disitu Banyak kalau waktu-waktu Seperti waktu maghrib Ketika Hilangnya Waktu merah Di sebelah barat itu Sudah masuk waktu isyah Itu dari hadith Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ya waktu sholatul maghrib Malam Yagibi syafak Selama Warna merah itu Belum hilang Itu masih waktu maghrib itu Ya setelah Warna merah ini Tidak ada Berarti sudah masuk Waktu isyah Jadi ini butuh diperhatikan ya Betul-butuh diperhatikan Berkaitan dengan jadwal-jadwal ini Jangan dijadikan patokan utama Hanya alat untuk membantu Jadi dia harus dicocokkan dengan kondisi Karena Keadaan bisa berubah pada suatu saat Karena sedangkan itu yang sudah ditetapkan Puluhan tahun yang lalu Tidak akan berubah lagi Dia hanya prediksi Memperkirakan Ini Wallahu ta'ala Bissalam Ya saya kira itu Seperti itu Wallahu Ada yang lain Silahkan Ini juga biasanya jadi masalah Biasanya kita mungkin karena kecapean Atau dia ronda malam Atau jaga malam Ternyata tertidur Masuk waktu subuh Dia tidak rasa Nanti bangun jam 7 Maka ini juga diterangkan oleh hadit Nabi SAW Siapa yang lupa Atau dia tertidur dari sholatnya Makan daknya dia sholat pada saat dia ingat Sebelum sholat subuh Segera wuduk Sholat subuh Jadi walaupun jam 7 Baru dia bangun Maka segera wuduk Sholat subuh Oh tidak Saya tidak bisa sholat subuh lagi Kenapa habis waktunya Betul Itu orang yang Dalam kondisi normal Ada pun kalau tidur Tidak Tidak normal namanya Maka pada saat dia bangun Atau dia ingat Segera Laksanakan sholat Jadi tidak ada alasan untuk Tidak mengerjakannya Tadi malam itu Saya tidak sholat subuh Jadi sehingga Saya tidak sholat Kenapa terlambat bangun Sebenarnya tidak Terlambat bangun Bangun ambil dari wuduk Sholat Itu Allah utama Sholat Karena dia tertidur Ya seperti itu Dan tidak boleh ditinggalkan Biasanya begini Karena kesibukan kita Setelah maghrib Ada tamu Nah ini Tidak bisa Mengerjakan Terutama biasanya Wanita ya Kalau laki-laki biasanya Karena ke masjid Jadi Agak ini Tapi di masa-masa pandemik itu Paling banyak masalah Paling banyak masalah Ya masih bisa sebentar Santai-santai Pas tertidur Bangun sholat subuh Dia seperti biasa Sholat subuh Kemudian setelah pagi Dia pergi kerja Seperti biasanya Nanti mau duhur Baru ingat Tadi malam Saya belum sholat isya Nah Kalau ingatnya Pada saat duhur Gimana kira-kira Kalau dia ingat Pada saat sholat duhur Sebelum sholat duhur Maka dia Niatkan sholatnya itu isya Nanti setelah Sholat itu Baru ganti Duhurnya Biasanya begitu Apalagi di masa-masa pandemik Kemarin itu Masya Allah Banyak sekali Karena kan Kita biasa Ikut dengan masjid Ini tidak bebas Sebentar Sebentar Akhirnya Sibukan ini Tertidur Atau dia lupa Maka tetap harus dikerjakan Walaupun misalnya besoknya Tetap dikerjakan Boleh tidak Karena sesuatu itu Tidak akan bisa gugur Seperti sholat itu Tidak bisa gugur Ini Wallahu ta'ala Alhamdulillah Ya saya kira itu Ada yang lain atau cukup Insya Allah Ya Ini dulu yang bisa Kami sebutkan sedikit Dari keterangan As-Syeikh Alhamdulillah Iman bin Nasirah Sidir Rahimahallahu ta'ala Ya Ini Subhanakallahummarabbana Wabihamdik Shaduallaha ilaha ilaha Tastaghfirwadu walaik Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh